selamat menikmati syariat hanyalah ilmu yang mempelajari tentang ucapan dan perbuatan batas ilmu syariat sampai yang dapat dilihat dan didengar sedangkan hakikat merupakan pelajaran yang di dalam hati ilmu hakikat berhubungan dengan yang goib adapun tujuan ilmu hakikat dipelajari adalah untuk mengenal Allah jadi syariat adalah pekerjaan zahir sedangkan hakikat adalah pekerjaan batin jadi bukan berarti Al-Quran, Sunnah dan ilmu fikir itu tidak sempurna tetapi masih perlu penjelasan lebih lanjut dan bimbingan yang lebih teratur agar pelaksanaan peraturan Allah dan Nabi itu dapat dilakukan semestinya tidak menurut penangkapan otak orang yang hanya membaca dan melakukan sesuka-sukanya demikian halnya dengan amal manusia juga terdiri dari amal jahir dan amal batin amal jahir berhubungan dengan ucapan koli dan perbuatan fikli sedangkan amal datin berhubungan dengan hati kolbu amal jahir adalah amal yang berwaktu dan hanya dapat dilaksanakan apabila kita memiliki kemampuan sebagai contohnya adalah ibadah puasa, zakat dan haji hanya dapat dilakukan apabila telah tiba waktunya dan mampu melaksanakannya sedangkan amal batin adalah amal yang tidak berwaktu karena pekerjaan mengingat Allah dapat dilakukan setiap saat kapan saja dan dimana saja adapun mengingat Allah merupakan amal yang paling besar pahalanya di sisi Allah SWT sebagaimana firmannya yang artinya sesungguhnya mengingat Allah itu lebih besar pahidahnya Quran Surat Al-Ankabut Ayat 45 bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan Tafakur mengingat Allah satu detik lebih baik daripada beribadah setahun hati yang tidak mengingat Allah demikianlah keutamaan amal hakikat bila dibandingkan dengan amal suriat bahkan hadis tersebut menjelaskan bahwa mengingat Allah satu detik saja lebih baik daripada beramal ibadah selama setahun tetapi hatinya tidak mengingat Allah sesungguhnya Allah tidak memberikan penilaian apa-apa terhadap amal ibadah yang dilakukan tanpa mengingatnya dan sesungguhnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran Surat Al-Jumar Ayat 22 yang artinya maka celakalah bagi orang yang hatinya tidak dapat mengingat Allah mereka itu di dalam kesesatan yang nyata penyebab Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata adalah dikarenakan mereka hanya pandai mengatakan tetapi tidak pandai memperbuatnya sebagai contoh kita selalu membaca doa ifdita lisan kita berkata ku hadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi akan tetapi perbuatannya bertentangan dengan ucapannya sebab dia tidak tahu wajah mana yang harus dihadapkannya kepada Allah SWT Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran yang artinya mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung di dalam hatinya Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 167 kalau wajah yang jahit dihadapkan kepada Allah berarti Allah itu mempunyai tempat bukankah yang bertempat itu adalah hanya sifat bagi mahluk Allah itu tidak bertempat karena dialah yang menciptakan tempat jika Allah bertempat dan mahluk pun bertempat apa bedanya kita dengan Allah bukankah Allah itu bersifat tidak ada yang serupa dengannya itulah sebabnya orang yang tidak berilmu akan terlihat olehnya bermacam-macam bahkan dia berkeliling dunia di dalam sholat mengenai hal ini para sufi berkata bahwa segala sesuatu yang dilihat olehnya di dalam sholatnya maka itulah yang menjadi Tuhannya jika di dalam sholat dia teringat dengan anak istri maka akan menjadi Tuhan baginya di dalam sholatnya itulah sebabnya Allah tidak menerima sholat orang yang tidak mempunyai ilmu karena orang yang sholat itu mensalikatkan Tuhannya oleh karena itu Allah melarang kita beramal ibadah kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang sesuatu itu sebagaimana firmannya di dalam Al-Quran yang artinya dan janganlah kamu melakukan sesuatu yang apabila kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya karena sesungguhnya pendengaran, pengelihatan, dan hati sesungguhnya akan dimintai pertanggungan jawabnya Al-Quran Surat Al-Israh Ayat 36 itulah sebabnya Allah melarang orang yang sholat yang tidak berilmu karena tidak tahu bagaimana menggunakan pandangan pendengaran dan hati mereka di dalam sholatnya sesungguhnya orang yang tidak dapat menggunakan pandangan pendengaran dan hati mereka di dalam sholat pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang mabuk di dalam sholatnya oleh sebab itu Allah melarang mereka menghampiri sholat sebagaimana firman Allah yang artinya hai orang-orang yang beriman janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 43 Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya agar terlebih dahulu mensucikan lahir dan batinnya sebelum melaksanakan sholat makna suci batin adalah dapat menggunakan pandangan pendengaran dan hatinya untuk mengingat Allah di dalam sholatnya apabila orang itu belum dapat mensucikan batinnya maka Allah melarang hamba-hambanya untuk menghampiri sholat apalagi melaksanakannya bahkan Allah mengancam orang-orang yang sholat sebagaimana firman Allah yang artinya maka celakalah orang-orang yang sholat mereka itulah layi di dalam sholatnya Al-Quran Surat Al-Ma'un Ayat 4-5 ada pun makna lalai disini adalah pandangan, pikiran, pendengaran dan hatinya tidak dapat digunakan untuk mengingat Allah itulah sebabnya Allah menyediakan neraka jahannam bagi orang-orang yang sholat bahkan Allah menyebut mereka lebih sosah daripada binatang karena mempunyai akal tetapi tidak dapat dipergunakan untuk mengingat Allah sebagaimana firmannya di dalam Al-Quran yang artinya dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan dan mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan dan mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan mereka itu seperti binatang ternak bahkan mereka lebih sesat daripada binatang mereka itu orang-orang yang lalai Al-Quran Surat Al-A'raf Ayat 179 dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa mengamalkan syariat tanpa hakikat adalah sia-sia belaka Imam Malik berkata barang siapa bersyariat tanpa berhakikat tidak sah dan barang siapa yang berhakikat tanpa bersyariat adalah zindik dan barang siapa yang menyatukan keduanya maka itulah Islam yang sebenarnya 4 jenis ilmu 4 jenis roh 4 jenis penjahiran kenyataan 4 jenis akal dan 4 tafsiran diberikan kepada istilah sufi yang pertama ada yang melihatnya pada keadaan zahir mereka memakai baju bulu yang kasar bulu dalam bahasa Arab ialah suf dari perkataan ini mereka dipanggil sufi yang kedua yang lain melihat kepada kehidupan mereka yang bebas daripada kekacauan dunia ini serta kedamaian dan ketentraman mereka keadaan yang sesuai dengan bahasa Arab safa daripada perkataan safa itu timbul istilah sufi yang ketiga yang lain pula memandang lebih mendalam kepada hati mereka yang suci murni dan bebas daripada apa saja kecuali jahat Allah dalam bahasa Arab safi berarti kesucian hati dan dari perkataan ini dikatakan timbul istilah sufi yang keempat yang lain memanggil mereka sufi karena mereka hampir dengan Allah dan akan berdiri di barisan pertama dihadapan Allah pada hari kiamat safi dalam bahasa Arab bermakna barisan terdapat empat alam empat dunia yang pertama ialah alam atau dunia jirim yaitu tanah air api dan angin merupakan jirim di dalam alam ini yang kedua ialah alam mahluk rohani malaikat jin mimpi dan kematian ganjaran Allah delapan surga dan keadilan Allah tujuh neraka yang ketiga adalah alam huruf nama-nama indah bagi sifat-sifat Allah dan loh tersembunyi loh mafuz yang menjadi sumber kepada perintah-perintah Allah yang keempat ialah alam jat'Allah yang mahasuci alam yang tidak boleh digambarkan atau dihuraikan karena pada alam ini atau tahap ini tidak ada perkataan nama-nama sifat-sifat atau persamaan tiada siapa kecuali Allah mengetahuinya terdapat pula empat jenis ilmu yang pertama ilmu tentang peraturan-peranturan Allah dan berhubung dengan aspek lahir kehidupan dunia ini yang kedua ialah ilmu kerohanian pengetahuan batin tentang sebab dan akibat yang ketiga ialah ilmu tentang jiwa roh mengenal diri dan melaluinya pengetahuan tentang ketuhanan yang diperolehi yang keempat ilmu tentang kebenaran atau hakikat roh juga ada empat jenis yaitu yang pertama roh kebendaan yang kedua roh yang arif yang ketiga roh yang memerintah atau roh sultan dan yang keempat adalah roh kudus atau roh suci yang jahir kenyataan bagi pencipta juga ada empat jenis yang pertama ialah kenyataan di dalam rupa bentuk warna seumpama gubahannya yang kedua ialah kenyataan perbuatan dan tindak balas dalam perkara yang berlaku yang ketiga ialah kenyataan dalam sifat-sifat bakat-bakat perangai-perangai sesuatu dan yang keempat adalah kenyataan bagi jatnya akal atau daya menimbang juga ada empat jenis yang pertama akal yang menguruskan soal-soal kehidupan duniawi yang kedua akal yang menimbang dan memikirkan soal-soal akhirat yang ketiga akal bagi roh yang bertugas dalam bidang marifat sedangkan yang keempat adalah akal yang meliputi perkara yang dibincangkan juga ada empat jenis empat jenis ilmu empat jenis roh empat jenis penjahiran kenyataan dan empat jenis akal ada orang yang berada pada tahap pertama ilmu roh kenyataan dan akal mereka adalah penghuni surga pertama yang dipanggil surga yang menjadi tempat kembali yang mensejahterakan yaitu surga keduniaan mereka yang berada pada tahap kedua ilmu roh kenyataan dan akal tergolong ke dalam surga yang lebih tinggi taman kesukaan dan kesenangan kurniaan Allah kepada makhluknya surga di dalam alam malaikat sebagian manusia yang mencapai tahap ketiga ilmu roh kenyataan dan akal ma'rifat berada di dalam surga peringkat ketiga surga langit-langit surga nama-nama dan sifat-sifat ilahi dalam alam keesahan namun mereka yang mencari dan tarikat dengan ganjaran Allah dan berhajar Allah dan berhajar kepada Allah saja meninggalkan segala galanya dan tidak mencari apa-apa kecuali yang hak mereka temui apa yang mereka cari dan masuk ke dalam alam yang hak dan kehampiran dengan Allah dan hidup semata-mata karena najat Allah tidak karena yang lain ini sesuai dengan perintah Allah carilah keselamatan dengan Allah dan ikut nasihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kedua-dua dunia dan akhirat terlarang bagi orang yang mencintai Allah tetapi ingatlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bermaksudkan bahwa kedua-dua dunia dan akhirat dihukumkan haram apa yang baginda maksudkan adalah orang yang berkehenak menemui Allah menyekat keinginan hawa nafsunya egonya kasih sayang dan cita-citanya kepada dunia dan akhirat pencari yang hak memberi alasan bahwa dunia ini adalah ciptaan dan kita juga adalah ciptaan jadi semua yang dicipta berhajat kepada pencipta bagaimana mungkin yang berhajat meminta kepada yang berhajat juga apalagi jalan bagi yang diciptakan kecuali mencari pencipta Allah berfirman melalui rasulnya kecintaanku wujudku adalah kecintaan mereka kepadaku Nabi Muhammad juga bersabda keadaanku yang sangat berhajat kemiskinanku adalah kemegahanku keadaan yang sangat berhajat dan kecintaan kepada Allah menjadi asas kepada pencarian sufi keadaan kemiskinan yang menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW bukanlah kekurangan sesuatu berbentuk keduniaan atau kebendaan dia adalah pelepasan segala-galanya kecuali keinginan kepada Allah dia adalah segala sesuatu bukan saja yang di dalam dunia ini malah yang dijanjikan di akhirat juga dan lantaran itu suasana berhajat sepanunya untuk dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala inilah keadaan yang membawa seseorang kepada kekosongan atau ketiadaan diri lenyap di dalam jatah Allah dia adalah mengosongkan diri seseorang daripada apa saja kecuali cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian hati menjadi bernilai atau layak untuk menerima janji Allah aku tidak dapat ditanggung oleh langit dan bumi tetapi layak ditanggung oleh hati hamba-hambaku yang beriman hamba yang beriman adalah yang melepaskan apa saja kecuali yang esah dari hatinya bila hati sudah disucikan Allah melapangkannya dan memuatkan dirinya ke dalamnya Abu Yajid Al-Bustami menggambarkan keluasan hatinya dengan katanya jika segala yang wujud di dalam dan di sekeliling arsi dan keluasan semua ciptaan Allah lalu diletakkan di penjuru hati manusia sempurna maka dia tidak akan merasai beratnya begitulah keadaan kekasih Allah kasihilah mereka dan senantiasalah bersama mereka karena yang mencintai akan bersama-sama yang dicintai pada hari akhiran nanti tanda tanda kecintaan itu ialah mencari kehadiran bersama-sama mereka berkehendak mendengar perkataan mereka dan dengan pandangan serta perkataan mereka dapat merasakan kerinduan terhadap Allah yang tinggi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman melalui nabinya aku merasai kerinduan para hambaku yang beriman yang baik-baik hamba yang sejati terhadap diriku dan aku juga merindu mereka kekasih Allah kelihatan berbeda daripada orang lain kelakuan dan tindakan mereka juga berbeda pada peringkat permulaan ketika masih baru tindakan mereka kelihatan seimbang antara baik dengan buruk bila mereka maju lagi dan sampai kepada peringkat pertengahan perbuatan mereka penuh dengan manfaat dalam semua hal kebaikan yang keluar melalui mereka bukan saja dalam ketaatan mereka mematuhi perintah Allah dan peraturan agama tetapi juga dalam perbuatan yang mengandungi punca kebahagiaan dan bersinar dengan cahaya kepada maksud bagian jahir mereka seolah-olah dipakaikan dengan pakaian daripada cahaya yang berwarna warni yang memancar daripada mereka menurut makam mereka apabila mereka dapat mengalahkan ego mereka dan kejahatan nafsu yang rendah dengan berkat kalimat tawhid la ilaha ilallah dan sampai kepada kewujudan yang boleh membedakan antara yang hak dengan yang batil yang benar dengan yang salah cahaya biru langit memancar keluar daripada mereka bila dalam peringkat tersebut dengan pertolongan dan ilham dari Allah mereka berpindah sepanuhnya ke dalam kebaikan dan meninggalkan kejahatan keseluruhannya cahaya merah membungkus atau memaluti mereka dengan berkata nama Allah yang disebut hu nama itu tiada yang lain kecuali yang hak dapat menceritakannya mereka sampai kepada peringkat dipersucikan daripada segala sifat-sifat keji dan perbuatan jahat dan menemui suasana tenang dan aman kemudian cahaya hijau keluar daripada mereka bila semua ego dan keinginan bila semua kehendak diri sendiri dihapuskan melalui berkat yang hak atau yang sebenarnya dan bila mereka menyerahkan kehendak mereka kepada kehendak Allah dan ridho dengan apa juga yang datang daripadanya maka warna mereka berubah menjadi cahaya putih inilah gambaran orang-orang sufi daripada peringkat permulaan mereka di dalam perjalanan sampai kepada peringkat pertengahan tetapi seseorang yang sampai kepada perbatasan peringkat ini tidak mempunyai bentuk atau warna dia menjadi seolah-olah sinaran cahaya matahari cahaya matahari tidak berwarna sufi yang sampai kepada makam yang paling tinggi tidak mempunyai kewujudan untuk membalikan cahaya atau warna jika ada warnanya hitam yang menyerup semua warna inilah tanda keadaan fana orang ramai yang melihat kepadanya keadaan yang tidak warna ini kelihatan gelap menjadi tabir menutupi cahaya ma'rifat yang dia miliki seperti malam menutupi sinaran matahari sebagaimana firman Allah yang artinya dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian dan kami jadikan siang itu tempat penghidupan Al-Quran Surah An-Nabah Ayat 10 dan 11 Bagi mereka yang sampai kepada hakikat atau intipati akal dan ilmu ada tanda dalam ayat tersebut mereka yang sampai kepada kebenaran hakikat ketika di dalam dunia ini merasakan seolah-olah dipenjarakan disini di dalam kamar kurungan di bawah tanah yang gelap mereka menghabiskan hayat mereka di dalam kesusahan dan kesengsaraan mereka menanggung kesusahan yang besar tekanan tekanan keadaan di dalam dunia yang gelap sepenuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam bersabda dunia ini adalah penjara bagi orang beriman seperti yang baginda sallallahu alaihi wassalam kabarkan percobaan yang paling besar menimpa para nabi kemudian yang hampir dengan Allah kemudian dengan kotar menurut mengikut kadar seseorang itu mau menghampiri Allah jadi adalah sesuai bagi sufi memakai pakaian hitam dan mengikat sarbah hitam di kepalanya karena dia adalah pakaian orang yang bersedia menempuh kesusahan dan kesakitan di dalam perjalanan ini di dalam kenyataan hitam adalah pakaian paling sesuai bagi mereka yang berkabung karena kehilangan kemanusiaan dan kewujudan diri mereka ramai manusia yang kehilangan anugerah yang berharga karena kelalaian sesuai hanya untuk kemanusiaan bagi mereka yang sadar bagi yang boleh melihat kebenaran tidak mau membunuh kehidupan abadi dengan tangan mereka sendiri membuang kasih ilahi dan kerinduan di dalam hati mereka memisahkan diri mereka dan tidak mau roh suci mereka akan hilang kesempatan untuk kembali kepada asal mereka kepada penyebab walaupun mereka tidak mengetahuinya mereka lah yang menderita balai yang paling besar jika mereka sadar yang mereka sudah kehilangan segala nikmat akhirat kehidupan abadi mereka tentunya memakai pakaian hitam pakaian berkabung janda yang kematian suami berkabung selama 4 bulan 10 hari ini adalah berkabung karena kehilangan sesuatu di dalam dunia orang yang kehilangan kebaikan hidup yang abadi seharusnya berkabung secara abadi juga nabi muhammad bersabda mereka yang ihlas senantiasa berada di tepi bahaya besar betapa tepat gambaran ini mengenai orang yang terpaksa berjalan berjingkit dengan penuh kewaspadaan tetapi inilah suasana sufi yang meninggalkan kewujudan dirinya dan berada di dalam alam panah kefakirannya terhadap dunia ini yang ditinggalkannya dan hajatnya yang penuh kepada Allah sangat besar dan dia melepasi kemanusiaan sebagai keindahan yang bersangatan mereka yang memperolehi penyaksian kepada yang hak setelah menyaksikan keindahan kebenaran itu tidak ingin melihat yang lain lagi mereka tidak boleh melihat kecintaan dan kerinduan kepada apa saja bagi mereka Allah jualah yang menjadi yang dikasihi hanya dia yang wujud begitulah keadaan mereka di dalam kedua-dua alam itulah satu-satunya matlamat mereka akhirnya mereka menjadi insan dan Allah ciptakan insan supaya mengenalinya supaya mencapai jadnya menjadi kewajiban bagi setiap orang untuk mencari dan mengenali atau mengetahui tujuan dia diciptakan dan menghayati maksud tujuan tersebut kewajiban yang mereka tanggung di dalam dunia ini dan di akhirat supaya mereka tidak habiskan usia mereka di dalam kurigian agar mereka tidak menyesal selama-lamanya di akhirat dibungkus lemas di dalam kerinduan yang akan mereka sadari akhirnya di dalam penyesalan yang abadi tersebut 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 Terima kasih.